Intro Warga Desa Batua, Kecamatan Raren Batua, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimata Tengah digegerkan dengan penemuan mayat di Kebun Karet pada Rabu 24 Februari 2021. Kapolres Barito Timur AKBPA Pandi Eka Putra, melalui Kapolsek Dusun Tengah Iktuh Nurherianto Hidayat, menjelaskan jasad korban Adi 67 tahun, warga RT01 Desa Batua, pertama kali ditemukan oleh Rabu 55 tahun saat berangkat ke kebun yang berlokasi di Jalan Tembus Lenggang, Batua untuk mencari kayu. Ketika melintasi kebun karet milik korban, Rabu melihat jasad korban dengan posisi terlentang tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek lanjut Nurherianto. Kemudian saksi langsung kembali untuk melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah desa, lalu diteruskan ke Polsek Dusun Tengah yang langsung turun ke TKP untuk melakukan evakuasi dengan dibantu petugas BPBD, Damkar dan Relawan, Semuja Ampah, Puskesmas Ampah dan warga sekitar. Ditambahkannya, koordinasi awal dengan pihak Puskesmas tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Terdapat luka lecet di bagian punggung mungkin akibat tidak mengenakan baju saat jatuh terlentang di tanah. Dari hasil penggalian informasi, korban mengalami gangguan jiwa sejak usia 25 tahun. Korban juga pernah mengalami kejang-kejang akibat demam tinggi. Korban Adi tidak tinggal di rumah dan tidak ikut bersama anak-anak maupun keluarganya. Korban sering tidur di emperan toko, pasar dan pinggir jalan di antara Ampah, Batuah. Dari Kabupaten Baratau Timur, Kalipatau Tengah, Ahmad Fahri Jali, Haji Suryansa melaporkan.